Halo guys welcome back to channel Oke jadi di video kali ini gua akan kasih tau kalian gimana cara untuk ngatasi tidak bisa melihat dari tampilan skin senjata yang digunakan oleh temen kalian atau musuh kalian di dalam gamenya di game prefer yang terbaru ya Nah jadi disitu walaupun kalian udah mendownload yang namanya data resources atau data daleman skin senjata dari game prefernya di situ tetap kalian tidak bisa melihat yang namanya skin senjata yang digunakan oleh temen kalian atau musuh kalian di dalam game prefernya di mode apapun itu Oke disini kebetulan gua juga mengalami hal yang sama disini gua udah mendownload yang namanya data resources dari skin senjatanya disini kita akan cek di download center disini kita masuk ke outfit dan collection Nah jadi disitu kalian bisa lihat disini gua udah selesai mendownload yang namanya data koleksi skin senjatanya ya disini sudah ada tulisan selesai ditulis di sebelah tulisan MB nya disitu artinya udah selesai di download ya dari datanya udah full tapi disini pada saat kita masuk ke mode atau di dalam gamenya kita bakal masuk ke mode training ya oke disini udah masuk ke mode trainingnya disini dari skin senjata aku masih kelihatan ya atau masih bisa dilihat dari tampilan skin senjatanya di dalam gamenya tapi pada saat kita coba untuk cek ya kita bakal coba cek dari tampilan temen dan juga musuh kita di dalam gamenya ini ya Nah jadi disini kita akan akan coba untuk cek atau kita bakalan coba untuk cari musuhnya dulu dan kita lihat dari tampilan skin senjatanya ya mana nih kita dari sini pernah bunuh diri aja guys ya Oke di sini kalian bisa lihat dari dari tampilan skin senjatanya ini aja di sini banyak yang gosongan ya atau gosongan semua nih kalian bisa lihat di sini walaupun tadi disitu kalian bisa lihat dari download-an skin senjatanya sudah full semua ya tapi disini kalian lihat dari tampilan di dalam gamenya dari skin-skin senjatanya tidak ada yang bisa dilihat gosongan semuanya dari musuhnya tapi untuk skin senjata yang kita gunakan masih bisa dilihat ya tapi maksudnya disini dari musuhnya yang nggak bisa dilihat ya di sini kami selesai seluruh dari skin-skin senjata musuh di dalam gamenya semuanya gosongan ya Oke jadi disini cara untuk ngatasinya agar kalian kembali bisa melihat dari tampilan tampilan skin senjata yang digunakan oleh temen kalian atau musuh kalian di dalam gamenya di sini cuma ada satu penyebab yaitu dari masalahnya muncul dari kualitas grafik yang kalian gunakan atau kualitas grafik game Free Fire yang kalian gunakan jadi disini cara untuk mengecek dari kualitas grafik yang kalian gunakan di situ kalian bisa masuk dulu ke settingan atau pengaturan di game prefernya Nah jadi cara untuk masuk ke pengaturannya kalian bisa klik aja logo Gerigi yang ada di sebelah dari logo baterai ya di pojokan sebelah kanan ya di situ kalian bisa klik aja oke di sini kita udah masuk di pengaturan lalu di sini kalian bisa lihat pilihan-pilihan yang ada di sebelah kiri ya atau di sebelah kiri layar HP kalian di situ ada tulisan kalian bisa masuk ke pengaturan yang tampilan ya kalian bisa klik aja atau kalian bisa baca aja tulisannya di situ tampilan lalu kalian bisa klik dari tulisannya Oke di sini kita udah masuk di pengaturan tampilan di sini yang grafik itu ada yang paling atas ya atau pengaturan atau settingan yang paling atas tuh nah di situ kalian bisa baca grafik dan di grafik itu ada empat pilihan ya sesuai dengan yang gua sebutin tadi di sini ada smooth ada standar ada Ultra dan ada yang Max nah jadi di sini masalahnya kenapa kalian akan kalian tidak bisa melihat dari tampilan tampilan skin senjata di dalam gamenya walaupun kalian udah menrunwa yang namanya data resources nya Itu karena di grafiknya ini kalian memilih Atau menggunakan grafik yang smooth atau grafik yang paling bawah ya Nah jadi jika kalian gunakan grafik smooth atau grafik yang paling bawah pastinya kalian tidak bisa melihat yang namanya tampilan-tampilan skin senjatanya karena Dia enggak mendukung ya dari grafiknya enggak mendukung karena grafik yang paling bawah ya Nah jadi jika kalian ingin kembali melihat dari tampilan skin-skin senjata dari temen kalian atau musuh kalian di dalam gamenya disitu kalian harus memilih atau mengganti grafik kalian menjadi standar atau ultra bahkan ke Max ya intinya disini jika kalian tidak ingin melihat dari skin-skin senjatanya kalian jangan gunakan yang smooth intinya disini jika dari tampilan-tampilan skin senjatanya kalian tidak bisa melihat di dalam gamenya nanti disitu pasti kalian gunakan grafik grafik yang semutnya maka disini kalian harus ganti yaitu kalian bisa ganti standar Ultra atau Max nah tapi disini jika kalian naikin dari grafik kalian atau grafik game prefer kalian disitu dari HP kalian bakalan tambah berat ya atau bakal mungkin menimbulkan efek dari ngeframe ngeframe ya di HP kalian jadi cara untuk mengubah atau mengganti dari grafiknya kalian bisa klik aja tulisan yang grafik yang ingin kalian gunakan contoh disini gua gua bakalan ubah grafiknya jadi Ultra ya di sini ini bakalan gua klik tulisan Ultra nya seperti ini nah dan disitu udah terganti ya dari background tulisannya juga udah berubah yang sebelumnya hitam jadi putih tuh nah jadi disini gua udah ganti grafiknya jadi Ultra dan sini kita bakalan cek atau gua bakalan masuk lagi ke dalam gamenya dan kita bakalan lihat dari tampilan-tampilan skin musuh kita di dalam gamenya apa sudah bisa terlihat atau belum ya di sini kita bakalan masuk ke training lagi ya oke di sini kita udah ada di dalam trainingnya langsung aja di sini kita masuk ke mode baku hantamnya ya oke di sini kita udah ada di dalam mode baku hantam di sini kita langsung aja cari musuhnya untuk kita di skill ya untuk bisa melihat dari tampilan-tampilan skinnya nih nah oke di sini kita mati dan di sini kita bisa lihat dari tampilannya oke di sini udah ada skin yang bisa kita lihat ya di situ dari senjata musuhnya sudah kelihatan dari skinnya dan di sini kita akan coba untuk cari lagi ya oke di sini kalian bisa lihat dari pancinya udah ada skinnya dan juga dari SD nya sudah ada skinnya ya Nah di sini sudah lengkap itu artinya di sini dari seluruh skin-skin senjata musuh kalian atau temen kalian di dalam gamenya sudah bisa kalian lihat ya Nah jadi di situ masalah cuma dari tampilan grafiknya kualitas grafik yang prefer kalian itu kalian harus ubah ya ya jika kalian gunakan yang smooth harus kalian naikin jadi yang standar atau yang udah tuh selamat menikmati